Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku cinta kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau, Yesus Tuhan. Ku perlu kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus. Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus. Kaulah segalanya. Ku cinta kau, Yesus Tuhan. Ku cintakan 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 kau, Yesus Tuhan. Ku tinggalkan kau, Yesus Tuhan. Yesus, gawalah segalanya Jesus, Jesus Jesus, you're the one I love Jesus, Jesus You're everything to be Jesus, Jesus You're the one I love Jesus, Jesus Jesus, you're everything to me You're everything to me You're everything to me Kami perlu Engkau Tuhan Engkau adalah segalanya untuk kami Ketahuilah ini Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Tamak akan uang Pembual Sombong Penghujat Tidak patuh kepada orang tua Tidak tahu bersyukur Membenci kekudusan Tidak suka mengasihi Tidak mau berdamai Suka memfitnah Tidak menguasai diri Kejam Tidak suka kebaikan Berhianat Ceroboh Berlagak tahu Mencintai kesenangan dunia Lebih daripada mencintai Elohim Secara lahiriah Mereka tampak beribadah Tetapi sesungguhnya Mereka telah memungkiri kuasanya Hindarilah mereka Sebab dari antara mereka Ada yang menyelinap ke rumah-rumah Sambil memikat para wanita bodoh Yang syarat dengan dosa Dan dikuasai oleh berbagai keinginannya Yang meskipun selalu belajar Tetapi tidak pernah mengerti akan kebenaran Seperti Yanes dan Yambres Menentang Musa Demikian pula mereka ini menentang kebenaran Pikiran mereka telah rusak Iman mereka kacau Tentunya mereka tidak akan bisa lebih maju lagi Karena kebodohan mereka akan tampak pada semua orang Seperti yang terjadi pada Yanes dan Yambres Namun engkau Timotius Engkau telah mengikuti ajaranku dengan sungguh-sungguh Cara hidup Tujuan Iman Kesabaran Kasih Ketabahan dalam penganiayaan Penderitaan Seperti yang pernah ku alami di Antioquia Di Iconium Di Listra Aku telah menanggung penganiayaan seperti itu Tetapi Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya Memang semua orang yang ingin hidup benar Di dalam Kristus Yesus Mereka akan mengalami aniaya Tetapi orang-orang jahat dan para penipu Mereka akan semakin bertambah jahat Menyesatkan dan disesatkan Tetapi engkau Tetaplah tinggal di dalam kebenaran Yang telah engkau pelajari dan yakini Dengan mengingat Dari siapa engkau mempelajarinya Sebab sejak masih kanak-kanak Engkau sudah mengetahui kitab suci Yang memberimu hikmat Dan keselamatan oleh iman Di dalam Kristus Yesus Semua firman yang diilhamkan Elohim itu Berguna untuk mengajar Memberi teguran Memperbaiki kesalahan Dan mendidik dalam kebenaran Supaya manusia Elohim Menjadi sempurna Diperlengkapi Untuk melakukan setiap perbuatan baik 2 Timotius 4 Dengan sungguh-sungguh aku berpesan Kepadamu Di hadapan Elohim dan Tuhan Yesus Kristus Yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati Pada saat penyataan dirinya sebagai raja Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah yang salah Tegurlah Nasihatilah dengan sabar Dan dalam pengajaran Sebab waktunya akan tiba Mereka tidak lagi dapat menerima pengajaran yang sehat Sebaliknya Sesuai dengan keinginan mereka sendiri Mereka akan mengumpulkan para pengajar Untuk menyenangkan telinganya saja Mereka akan memalingkan telinga mereka Dari kebenaran Dan mengarahkannya kepada mitos-mitos Namun engkau Dalam segala sesuatu Hendaklah engkau tetap tenang Sabarlah dalam penderitaan Lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil Dan tuntaskanlah tugas pelayananmu Dan sekarang diriku sudah siap Untuk dipersembahkan Dan saat kepergianku tinggal sesaat lagi Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik Aku telah menyelesaikan perlombaan Dan telah memelihara iman Selanjutnya Tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan diberikan kepada aku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Dan bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Segeralah datang kepadaku Sebab Demas telah meninggalkan aku Dan telah mencintai dunia Ia telah pergi ke Thessalonica Kreskes ke Galatia Dan Titus ke Dalmatia Hanya Lukas yang ada bersamaku Jemputlah Markus Dan bawalah dia bersamaku Karena ia sangat berguna bagiku dalam pelayanan Aku telah mengutus Tikikus ke Ephesus Ketika engkau datang Bawakanlah jubah yang telah aku tinggalkan di Troas pada Karpus Juga kitab-kitabku Khususnya perkamen itu Alexander Tukang tembaga itu Banyak melakukan yang jahat kepadaku Tuhan akan membalaskan kepadanya Sesuai dengan perbuatannya Mengenai dia Hendaklah kamu waspada Karena ia sangat menentang ajaran kita Dalam pembelaanku yang pertama Tidak ada seorang pun yang berpihak kepadaku Sebaliknya Semuanya telah meninggalkan aku Dan kiranya hal ini tidak ditanggungkan atas mereka Tetapi Tuhan berada di pihakku Dan dia telah menguatkan aku Sehingga melalui aku Injil diberitakan kepada semua bangsa Dan mereka akan mendengarkan Aku dilepaskan dari mulut singa Bahkan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap pekerjaan jahat Dan akan menyelamatkan aku ke dalam kerajaannya di surga Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Salam kepada Prisca dan Aquila Dan keluarga Onesiforus Erastus tetap tinggal di Korintus Tetapi aku telah meninggalkan Trofimus di Miletus Dalam keadaan sakit Bergegaslah untuk datang sebelum musim dingin Salam dari Ebulus Juga Pudes dan Linus Dan Claudia Serta saudara-saudara semuanya Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu Anugerah ada bersamamu Amin Yesus Yesus Kau yang ku rindu Yesus 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 Kau yang ku rindu Jesus, Jesus You're the one alone Jesus, Jesus Jesus, You're everything to me Jesus, Jesus You're the one I love Jesus, Jesus You're everything to me You're everything to me You're everything to me Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin